Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Ini adalah mengangkat tema kesabaran Tentu kesabaran ini setiap kali sering kita dengar Bahkan kita bisa memberikan nasihat kepada orang Ketika orang tersebut sedang marah-marah Sedang jenggal sama orang Kita bisa mengatakan sahabatku Engkau harus bersabar Kita pandai memberikan arahan kepada teman kita Tetapi ketika kita yang marah, yang jengkel Kita sulit mengatakan kepada diri kita Tolong ya sabar ya Sulit itu Tapi untuk orang lain mudah Tentu kita saat ini bagaimana menumbuhkan rasa sabar kita Sikap yang sabar menghadapi berbagai macam kondisi Mau dipuji, mau dijela bukan berarti sedih Bukan harus berarti marah Tetapi menunjukkan, meningkatkan kualitas kesabaran kita Ada suatu contoh Ada dialog antara Seorang ayah dan anak Sang anak ini selalu mengeluh Mengadu kepada ayahnya Sang anak mengatakan Ayahku Aku pengen seperti teman-temanku Ketika sekolah Mereka berangkat Menggunakan kendaraan mobil Sedangkan saya harus berjalan kaki Temanku Kalau jajan uangnya itu lebih Sedangkan saya harus Menggunakan uang yang pas-pasan Ayahku Saya pengen seperti temanku Memiliki rumah yang tidak bocor Rumah yang megah Tetapi Rumah kita Ketika hujan bocor Nah dengan dialog seperti ini Sang ayah Memberikan Contoh Karena seorang ayah Menjadi role model bagi anak-anaknya Tentu memberi Tidak hanya sekedar memberikan Nasihat Tetapi Sang ayah ini menunjukkan Langsung prakteknya Ayah ini mengajak anaknya Mari anakku Sekarang ikut ayah Mendaki gunung Anaknya dibawa Untuk mendaki gunung Mendaki gunung itu Dengan berjalan kaki Ya Di dalam perjalanannya Perjalanan Tidak Semulus Jalan tol Tetapi Jalannya itu Penuh Tantangan Banyak Batu Banyak Turi Ya Banyak hewan-hewan yang membuat Kulitnya jadi Katam Dalam setiap perjalanan Anak ini selalu mengeluh Ayah kenapa Harus lewat ini Emang tidak ada jalan yang lebih Bagus daripada ini Kenapa harus lewat jalan yang berbatu Banyak durinya Ya Dan banyak Nyamuk-nyamuk yang menggigit saya Tetapi ayahnya tidak mau berhenti Mengajak jalan anaknya Ayahnya tetap terus Mengajak jalan anaknya Mendaki gunung Sampai ke puncak Setelah di puncak Anaknya baru senang Baru bisa bercerita Tentang indahnya Alam ini Sampai atas Sampai puncak gunung Anaknya mengatakan Wah ayah Ternyata di atas Gunung ini bisa melihat Dimana-mana Ternyata di atas Gunung ini Pemandangannya begitu indah Anaknya senang Lupa dengan Duri tadi Batu yang Menyandungi tadi Setelah sampai atas Baru ayahnya bercerita Anakku Memang di atas Gunung ini Terlihat indah Terlihat menyenangkan Tetapi Engkau lihatlah Ke belakang tadi Sebelum Engkau merasakan Keindahan Kedamaian Kenikmatan Dan Lain sebagainya Kamu harus melalui Tahap yang Tidak mudah Kamu harus Tersandung Terjatuh Kulit kamu Harus gatal-gatal Karena binatang-binatang Tetapi Kamu terus Berjalan Sampai Ke Puncak gunung Tersebut Baru engkau Menemui Keindahan Tersendiri Cerita ini Ketika kita Lihat ke dalam Kehidupan Nyata kita Banyak Orang-orang Yang Sebelum Mencapai Tujuan Yang diharapkan Dalam hal ini Adalah Kesuksesan Orang itu Berhenti Di dalam Jalan Karena Dianggap Jalannya Ini Begitu Sulit Banyak Tantangan Banyak Rintangan Tetapi Banyak Orang Yang Melihat Hasilnya Tanpa Melihat Prosesnya Mungkin Ketika kita Melihat Orang Yang Sukses Kita Mengatakan Enak Jadi Orang Sukses Enak Punya Mobil Mewah Punya Rumah Mewah Kita Selalu Memandang Endingnya Saja Tanpa Melihat Prosesnya Ketika Bertanya Kepada Orang-orang Tersebut Tentu Prosesnya Juga Tidak Begitu Instan Dan Tidak Begitu Mudah Banyak Masalah-masalah Yang Dialami Tidak Langsung Seperti Iklan Itu Sebutkan Tiga Permintaan Anda Langsung Dikabulkan Tidak Tetapi Banyak Proses Nah Disinilah Melatih Kesabaran Yang Harus Kita Latih Setiap Hari Karena Berlatih Kesabaran Itu Tidak Harus Menunggu Di Tempat Yang Cocok Di Tempat Yang Pas Kita Berkumpul Disini Pun Juga Bisa Melatih Kesabaran Kita Kesabaran Yang Bagaimana Banti Nah Bapak Ibu Pertama Belajar Bersabar Kalau Duduk Dekat AC Tentu Dingin Sedangkan Acara Belum Selesai Buru-buru Mau Pindah Ketika Kita Bisa Bersabar Dengan Kondisi Cuaca Ini Adalah Latihan Sabar Dengan Kondisi Yang Panas Melatih Kesabaran Kita Sabar Dengan Temannya Yang Usil Terus Sabar Ketika Diajak Bermeditasi Kok Lama Gentanya Kok Gak Dipukul Ya Sabar Jangan Ngasih Kode Duluan Kan Biasanya Begitu Karena Diajak Meditasi Yang Mimpin Meditasi Lama Langat Akhirnya Loncengnya Belum Dibunyikan Kodenya Sudah Muncul Duluan Kodenya Itu Batuk 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 Itu Kan Sambil Kakinya Digerak Digerak Akhirnya Karena Pemimpin Buja Buja Baktinya Baik hati Ya Udahlah Daripada Kasian Ya Udahlah Saya Lonceng Nah Itu Salah Satunya Bersabar Dengan Kondisi Seperti Ini Ya Karena Kita Itu Pengennya Atau Sifatnya Kebanyakan Itu Selalu Tidak Memuaskan Contoh Ketika Ketika Kita Berdiri Terlalu Lama Pengennya Duduk Ya Duduk Dapat Matras Yang Empuk Empuk Ya Nyaman Ya Baru Duduk Setelah Duduk Sudah Sesinya Sampai Meditasi Mendengarkan Dawa Di sana Yang Empuk Tadi Pasti Berubah Jadi Keras Kakinya Yang Tadi Merasa Nyaman Ya Merasa Relax Sekarang Mulai Kesemutan Banyak Semutnya Ya Ternyata Tadi Ketika Duduk Kita Mengatakan Nyaman Enak Ya Kok Sekarang Berubah Tidak Enak Setelah Duduk Lama Pengennya Berdiri Maka Yang Tidak Memuaskan Memuaskan Itu Menjadi Sifat Kita Sifat Setiap Banyak Orang Nah Tetapi Hal Ini Juga Dibutuhkan Latihan Kesabaran Latihan Memahami Salah Satu Tekniknya Yaitu Dengan Praktek Bermeditasi Ketika Kita Sering Melatih Meditasi Perhatian Kita Maka Kesabaran Keulatan Menghadapi Situasi Apapun Kita Akan Terbiasa Karena Setiap Manusia Pasti Akan Mengalami Kelapukan Proses Hidup Manusia Dari Lahir Tua Sakit Dan Mati Banyak Orang Yang Tidak Bisa Menerima Kenyataan Bahwa Hari Ini Sakit Harusnya Hari Ini Saya Jalan Jalan Harusnya Saya Hari Ini Happy Tapi Tapi Suatu Saat Tanpa Kita Duga Sakit Dan Sakitnya Itu Sakit Yang Parah Orang Yang Tidak Bisa Memahami Akan Selalu Mengeluh Wah Tuhan Ini Tidak Adil Padahal Saya Mempuli Luang Mau Jalan Jalan Kok Malah Sekarang Dikasih Sakit Padahal Saya Masih Muda Kok Sudah Kasih Sakit Ya Kan Begitu Ya Kadang Kita Melihat Oh Itu Kasian Masih Muda Kok Sakit Masih Muda Kok Mati Contoh Saja Ketika Kita Merenungkan Kita Sedang Sakit Yang Sakit Sederhana Saja Sakit Flu Flu Sulit Untuk Bernapas Orang Yang Tidak Bisa Memahami Bahwa Dia Saat Itu Sakit Pasti Ngeluh Kenapa Saya Flu Mendingan Flu Itu Musuh Saya Itu Sih Yang Sudah Menjahati Saya Saja Selalu Ngeluh Seperti Itu Tapi Kalau Belajar Memahami Waktunya Karma Buruk Saya Berbuah Saat Ini Saya Sedang Sakit Flu Saya Terima Terimanya Dengan Lapang Dada Dan Berpikir Harus Berterima Kasih Karena Karma Buruk Sudah Berbuah Ketika Karma Buruknya Sudah Berbuah Berarti Kelak Hanya Menikmati Karma Baiknya Jadi Itu Ketika Kita Melihat Dari Sisi Yang Positif Maka Praktek Sabaran Itu Tentu Setiap Hari Kita Bisa Lakukan Sekarang Yang Menjadi Pertanyaan Sabar Itu Ada Batasnya Enggak Karena Indikator Sabar Itu Batasnya Apa Selama Ini Juga Tidak Ada Yang Tahu Tergantung Setiap Orangnya Tetapi Kalau Bapak Ibu Sudah Sekalian Melatih Kesabaran Itu Juga Harus Dibarengi Dengan Memiliki Pengetahuan Yang Baik Karena Orang Yang Sabar Yang Tidak Memiliki Pengetahuan Yang Baik Maka Dampaknya Akan Sering Dibodohi Orang Sabarnya Itu Sabar Dengan Tidak Ada Pengetahuan Jadi Mau Dialolok Ya Diam Saja Sabar Mau Dijahatin Sabar Pokoknya Yang Di Intimidasi Pokoknya Tetap Sabar Justru Sabar Itu Tidak Hanya Suatu Sikap Yang Negatif Kita Pasrah Diam Tidak Tidak Usaha Apa Tetapi Sabar Harus Dibarengi Dengan Pengetahuan Salah Satunya Kecerdasan Ketika Kita Memiliki Kecerdasan Memiliki Pengetahuan Kesabaran Itu Kita Tidak Akan Dianggap Remeh Oleh Sahabat Sahabat Kita Itu Tentang Kesabaran Nah Bapak Bapak Sudah Sekalian Nilai-nilai Luhur yang Terkandung Dari Magabuja Salah Satunya Yang Terpopuler Yang Sering Kita Dengarkan Adalah Jangan Berbuat Jahat Tambahlah Kebajikan Sujikan Hati Dan Pikiran Setiap Saat Atau Di Wihara Wihara Selalu Dikumandangkan Kalimat Ini Dan Mungkin Melekat Di Dalam Pikiran Kita Tetapi Pada Suatu Saat Kita Mendapatkan Masalah Terkadang Kata-kata Itu Akan Hilang Begitu Saja Karena Ditutupi Dengan Kegelapan Batin Maka Apa Yang Dilakukan Baik Atau Buruk Tidak Dipertimbangkan Lagi Nah Untuk Itu Merenungkan Pada Momen Magabuja Ini Kenapa Saya Harus Setok Melakukan Perbuatan Jahat Kenapa Harus Perbuatan Baik Yang Harus Banyak Saya Lakukan Nah Karena Kenapa Ini Selalu Diingatkan Karena Kita Semua Memiliki Benih-benih Kejahatan Itu Sendiri Kenapa Memiliki Benih Kejahatan Karena Berbuat Jahat Itu Tidak Ada Gurunya Bapak Ibu Sudah Sekalian Gak Ada Gurunya Tapi Kalau Berbuat Baik Itu Pasti Ada Sekolahnya Ada Gurunya Berbuat Jahat Tidak Ada Kursusnya Setiap Orang Bisa Ya Tapi Berbuat Baik Kenapa Harus Diingatkan Di Sekolah Juga Diajarkan Di Rumah Juga Diajarkan Bahkan Di Wihara Juga Diajarkan Karena Kita Semua Memang Punya Benih-benih Kejahatan Itu Sendiri Makanya Sekarang Ketika Kita Merenung Bahwa Setiap Orang Punya Benih Kejahatan Berarti Tugas Kita Adalah Jangan Memberikan Pupuk Terhadap Kejahatan Itu Sendiri Sehingga Kalau kita Pupuk Kejahatan Itu Maka Kejahatan Akan Berkembang Dengan Subur Artinya Bagaimana Kita Bisa Mengondisikan Diri Kita Menempatkan Diri Kita Dengan Pengetahuan Kita Tidak Bergaul Tidak Berkumpul Dengan Orang-orang Yang Tidak Baik Memilih Lingkungan Dan Pergaulan Tentunya Yang Cocong Yang Mengajak Kebaikan Yang Membahas Tentang Kebaikan Itulah Yang Harus Kita Lakukan Tetapi Perbuatan Perbuatan Baik Selalu Diarahkan Orang Tua Tidak Bosan Bosannya Teman Kita Yang Baik Tidak Bosan Bosannya Memberikan Nasihat Bahkan Di Wihara Ketika Dhamma Di Sana Atau Ceramah Ceramah Dhamma Kelas Semuanya Selalu Diajak Untuk Berbuat Baik Momen Magha Puja Ini Adalah Bagaimana Kita Membangkitkan Kembali Yang Mungkin Perbuatan Baik Kita Selama Ini Sudah Mulai Melemah Sekarang Diingatkan Kembali Bangkitkan Rasa Semangat Itu Sendiri Sehingga Perbuatan Baik Tetap Menjadi Favorit Idola Kita Untuk Melakukan Perbuatan Nah Sudah-sudah Sekalian Momen Magha Puja Ini Harus Kita Refleksikan Kedalam Diri Kita Tidak Hanya Kita Mewah Aksesorisnya Tetapi Mental Kita Tidak Pernah Merefleksikan Nilai-nilai Lugur Itu Ketika Kita Berpikir Begitu Sulit Zaman Kehidupan Buddha Mengumpulkan Sebanyak 1250 Sekarang Melalui Media Sosial Mudah Tetapi Yang Harus Kita Perhatikan Bagaimana Kita Menggunakan Media Sosial Itu Dengan Baik Dan Benar Sekarang Kalau Dulu Kan Pepatah Mengatakan Mulutmu Adalah Harimau Sekarang Jempol Adalah Harimau Sekarang Semuanya Melalui Media Sosial Ketik-ketik-ketik Enggak beres Kirim Itu Jadi Masalah Kita Membaca Belum Tentu Kebenarannya Dibagikan Kepada Orang Lain Orang Lain Membagikan Jempol Jadi Harimau Membahayakan Maka Sekarang Bagaimana Kita Bisa Memilih Melihat Serta Menyaring Mana yang Baik Mana yang Tidak Bukan Berarti Ikut-ikutan Menjadi Generasi Milenial Katanya Zaman Now Juga Harus Pandai Pandai Memilih Berita Yang Benar Yang Tidak Benar Ditinggalkan Menjadilah Jadilah Misionaris Dalam Kebaikan Bukan Misionaris Dalam Menyebarkan Berita-berita Tidak Benar Nah Untuk Itu Semoga Di Momen Magha Puja Ini Kita Menjadi Misionaris Menyebarkan Kebaikan Kepada Sesama Dan Mudah-mudahan Momen Magha Puja Ini Dapat Menjadikan Inspirasi Bagi Kita Merefleksikan Nilai-nilai Luhur Di Dalam Nilai Magha Puja Dan Kita Aplikasikan Dalam Kehidupan Sehari-hari Mungkin Cukup Sekian Dama Di Sana Dalam Momen Magha Puja Ini Semoga Bapak Ibu Sudah Sekalian Opasaka Opasika Mendapatkan Berkah Dari Dari Sang Sang Tiratana Budha Dhamma Dan Sang Selamat Siang Namo Sanyang Adi Budaya Namo Budaya Namo Budaya Sampai Budaya Budaya